69-5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati Menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh Dengan ukuran 8,5 x 11 cm Dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239 Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab Selangkah demi selangkah Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran Umar bin Al-Khattab R.A. berkata Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya Bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama Buku Dalilul Khori Merupakan buku ajar bahasa Arab Dari hasil penelitian dan pengembangan Untuk info pemesanan Hubungi 0852-3240-6239 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat Live Niaga TV dan Robani TV Nabi Allah SWT juga mengatakan Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu Adenaha yang paling rendah Seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin Melalui Baitumal Robani Dengan cara Transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba Dan gapailah ridonya Zaman sekarang Mau cari kerja susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosan Sekarang Tidak perlu repot untuk jadi pengusaha Di Maxindo kita ada BOOM Bisnis Opportunity Maxindo Di sini kita menyediakan banyak paket usaha Seperti kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket BOOM Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya Silahkan kunjungi Di www.pengusahsukses.com Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Tasliman kathira Kaum muslimin Semoga Allah SWT Merikan hidayah kepada kita semuanya Kejalan yang benar Kembali kita akan melanjutkan Pembacaan kitab Khud Akidatak Dan kita masih membahas tentang Anwa'ub Tauhid Macam-macam Tauhid Pada pertemuan sebelumnya Kita telah menyinggung Pengertian Tauhid Definisi Tauhid Baik menurut Baik secara bahasa Maupun secara istilah Secara istilah Baik menurut istilah yang disampaikan oleh Ahlu Sunnah Maupun menurut beberapa Kelompok yang menyimpang Di kalangan Sufi Atau Al-Mulahidah Kelompok-kelompok yang punya penyimpangan Dalam masalah Akidah Ahlul Ilhad Seperti Ahlul Hulul Orang yang punya Akidah Wihdatul Wujud Termasuk juga Ahlul Qadariyah Jabariyah Mu'tazilah Dan yang lainnya Dan berikutnya Penulis akan Atau penulis Beralih pada Masalah Tauhid Asma' Wasifat Pertanyaan yang ke-9 Ma huwa Tauhidu Sifatillahi wa asma'ihi Penulis mengatakan Apa yang dimaksud dengan Tauhid Sifat Allah Dan asma'nya Dan nama-namanya Bahasa lainnya adalah Apa yang dimaksud dengan Tauhid Asma' Wasifat Jawapan yang disampaikan oleh penulis Huwa Ithbatu Ma wasafallahu Bihi Nafsahu Fi kitabihi Awasafahu Rasulahu Awasafahu Rasuluhu Fi Ahadithihi Sahihati Alal Hakikati Bila Ta'wilin Wala Tafwidin Wala Tamthilin Wala Ta'til Kal istiwa'i Wan nuzuli Wal yadi Waghairiha Mimma yaliku Bika malihi Yang dimaksud dengan Tauhid Asma' Wasifat Adalah Meyakini Dan menetapkan Sifat yang Allah Sebutkan Tentang dirinya Dalam kitabnya Atau sifat yang disebutkan Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Dalam hadis-hadis Yang sahih Alal Hakikati Sebagaimana Makna Hakiki Bila Ta'wilin Tanpa Dita'wil Wala Tafwid Dan Tanpa Ditafwid Wala Tamthil Tidak Ditamthil Wala Ta'tilin Dan Tidak Dilakukan Ta'til Nanti kita akan Jelaskan Satu demi Satu Istilah-istilah Yang disebutkan Oleh Penulis Kal Istiwai Seperti Sifat Istiwa Allah SWT Beristiwa Di atas Arsh Wal Nuzul Atau Allah Turun Wal Yati Atau Sifat Allah Bahasanya Allah Punya Tangan Dan Beberapa Sifat Yang lainnya Yang itu Sesuai Dengan Keakungan Dan Kesempurnaan Allah SWT Sesuai Dengan Kebesaran Dan Keagungan Allah SWT Allah SWT Berfirman Tidak ada Yang Sama Dengan Allah Tidak ada Segala Sesuatu Yang Sama Dengan Allah Dan Dia Yang Maha Mendengar Laki Maha Melihat Ada di Surat Ashura Ayat 11 Dan Nabi Sallallahu Bersabda Di Setiap Malam Allah SWT Turun Ke Langit Dunia Rawahu Muslim Hadis Riwayat Muslim Yang dimaksud Allah turun Adalah Kata Penulis Allah Turun Sesuai Dengan Keagungannya Dan Tidak Sama Dengan Siapapun Di Antara Makhluknya Tidak Sama Dengan Siapapun Di Antara Makhluknya Tayyip Ini Pembahasan Tauhid Asma Wasifat Yang Disampaikan Oleh Penulis Tayyip Selanjutnya Kita Coba Perlebar Sedikit Tentang Pembahasan Tauhid Asma Wasifat Dengan Kembali Review Kajian Kita Di Hari Kemarin Tentang Tauhid Uluhiyah Dan Tauhid Probi Coba Kita Lihat Kembali Kepada Pelajaran Sebelumnya Kemarin Kita Telah Sampaikan Bahwa At-Tauhid Secara umum Dibagi oleh Ibnul Qayyim Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Tauhidul Ilmi Wal Ma'rifah Kemudian Yang Kedua Adalah Tauhidul Tolab Tauhidul Tolabi Wal Amal Bisa Juga Tauhidul Tolab Wal Qasdi Tauhidul Ilmi Wal Ma'rifah Tauhid Yang Sifatnya Adalah Keyakinan Keyakinan Karena Adalah Adalah Agar Peribadah Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Tauhid Jenis Yang Pertama Al-Ilmi Wal Ma'rifah Dibagi menjadi Dua Yang Pertama Disebut dengan Tauhid Tauhid Ar-Rububiyyah Sedangkan Tauhidul Ilmi Wal Ma'rifah Yang Kedua Adalah Tauhidul Asma Was Sifat Tauhid Asma Was Sifat Tauhid Rubiyyah Itu Berbicara Tentang Perbuatan Allah Terhadap Makhluk Perbuatan Allah Tauhid Asma Was Sifat Itu Berbicara Tentang Info Tentang Allah Diluar Perbuatan Atau Info Tentang Allah Secara Umum Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berbicara Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mendengar Allah Ta'ala Beristiwa Di atas Arsh Allah Ta'ala Turun Ke langit Dunia Sebagaimana Yang disebutkan Dalam Hadis Riwayat Muslim Dan Yang lainnya Tayyib Sekarang Kita akan Lihat Tauhidul Ilmi Wa Talab Tauhidul Talabi Wa Amal Tauhid Yang Bentuknya Amal Ini Menjadi Titik Sengketa Antara Muslim Antara Muslim Dengan Mushrik Disini Terjadi Titik Sengketa Antara Muslim Dengan Mushrik Seorang Muslim Dia Hanya Mau Memberikan Peribadatannya Hanya Kepada Allah Semata Sehingga Dia Melaksanakan Perintah Allah Tidaklah Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Hanya Untuk Beribadah Kepadaku Sedangkan Tauhid Rubiah Ini Titik Sengketa Antara Orang Yang Meyakini Ada Allah Orang Yang Bertuhan Bertuhan Allah Dengan Ateis Baik Ateis Yang Dia Tidak Beragama Maupun Ateis Yang Beragama Yang Saya Maksud Ateis Adalah Kelompok Yang Tidak Mengakui Keberadaan Allah Siapa Saja Itu Pertama Orang Ateis Sendiri Yang Mereka Tidak Mengakui Adanya Tuhan Yang Kedua Orang Orang Yang Memiliki Agama Tapi Agamanya Buatan Manusia Seperti Keyakinan Dewa Dewi Ada Dewa A Dewa B Dewa C Dewa Ini Yang Menciptakan Ini Dewa Ini Yang Menciptakan Kemudian Dewa Ini Yang Mengatur Dan Seterusnya Mereka Tidak Mengenal Istilah Allah Dan Tidak Tau Apa Itu Allah Mereka Tidak Tau Ngertinya Dewa Sehingga Ini Merupakan Titik Sengketa Antara Mereka Yang Bertuhan Allah Yang Bertuhan Allah Kau Muslimin Kemudian Alkitab Yang Mereka Meyakini Allah Itu Ada Allah Yang Menciptakan Alam Semesta Sehingga Pada Asalnya Alkitab Dengan Atheist Itu Tidak Cocok Karena Atheist Menolak Adanya Allah Sementara Alkitab Meyakini Adanya Allah Subhanahu Ta'ala Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tauhid Asma Wasifat Tauhid Asma Wasifat Ini Titik Sengketa Antara Ahlus Sunnah Antara Ahlus Sunnah Dengan Kelompok Yang Menyimpang Dalam Masalah Sifat Allah Yaitu Yang Bisa Kita Kasih Nama Umum Ahlul Ilhad Dan Mereka Adalah Orang Yang Punya Bid'ah Dalam Masalah Akidah Ahlul Ilhad Adalah Orang Yang Punya Bid'ah Dalam Masalah Akidah Dan Ini Macamnya Sangat Banyak Ada Jahmiah Ada Mu'tazilah Ada Mu'attilah Ada Ahlul Tamzil Mumathilah Dan Aneka Penyimpangan Penyimpangan Yang Lainnya Baik Sehingga Kita Bisa Simpulkan Bahwa Tauhid Yang Ada Pembagiannya Menjadi Tiga Macam Itu Tauhid Rububiyah Tauhid Uluhiyah Tauhid Asma Wasifat Tauhid Rubiyah Merupakan Titik Sengketa Antara Muslim Orang Yang Bertuhan Dengan Orang-orang Ateis Yang Mereka Tidak Mengakui Allah Tidak Mengakui Keberadaan Allah Sehingga Mereka Tidak Mengakui Bahasanya Menciptakan Alam Semesta Ini Adalah Allah Mereka Tidak Mengakui Yang Mengendalikan Alam Ini Adalah Allah Bahkan Mereka Punya Teori-teori Yang Lain Alam Semesta Ini Tercipta Karena Big Bang Atau Karena Teori Nebula Atau Karena Teori-teori Yang Lainnya Mereka Tidak Mengakui Adanya Pencipta Lalu Mereka Membuat Teori Baik Secara Pendekatan Fisika Maupun Pendekatan Metafisika Ada Banyak Teori Sebagaimana Yang Dulu Kita Pelajari Waktu Kita Masih SMA Kemudian Yang Kedua Adalah Tauhid Uluhiyah Atau Tauhid Ubudiyah Yaitu Tauhid Yang Membahas Kewajiban Hamba Kepada Allah Mentauhidkan Allah Semata Dalam Masalah Peribadatan Kepadanya Dan Ini Titik Sengketa Antara Kita Dengan Orang Mushrik Orang Mushrik Mereka Beribadah Kepada Allah Dan Juga Beribadah Kepada Selain Allah Seperti Mushrikin Quraish Ketika Mereka Dalam Kondisi Lapang Mereka Berbuat Syirik Dan Ketika Mereka Dalam Kondisi Terjepit Mereka Hanya Mengikhlaskan Ibadahnya Untuk Allah Ta'ala Kalau Mereka Dalam Kondisi Sedang Terjepit Di Atas Perahu Di Ombang Ambing Ombak Mereka Lupakan Semua Tuhan Selain Allah Dan Hanya Berdoa Kepada Allah Semata Sebabnya Karena Mereka Orang Mushrik Mereka Menyembah Allah Juga Menyembah Selain Allah Kubur Yang Mereka Punya Gandrung Dengan Kuburan Sehingga Ketika Berdoa Itu Tidak Langsung Disampaikan Kepada Allah Tapi Disampaikan Kepada Al-Kubur Ini Juga Punya Penyimpangan Dalam Masalah Tauhid Uluhiyah Karena Doanya Sebagian Diberikan Kepada Selain Allah Subhanahu Ta'ala Dan Doa Termasuk Ibadah Bahkan Inti Doa Adalah 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 Ad Doa Wal Ibadah Kemudian Yang Ketiga Adalah Tauhid Asmak Wasifat Yang Ini Titik Sengketa Antara Muslim Ahlu Sunnah Dengan Ahlil Bid'ah Dalam Masalah Akhidah Ahlul Ilhad Seperti Jahmiah Seperti Ahlu Ta'dil Ahlu Tafwid Dan Yang Lain Tayyib Nah Kita Sudah Membahas Bagian Tauhid Al-Amal Pada Pertemuan Sebelumnya Ini Sudah Kita Bahas Walhamdulillah Kemudian Kita Sudah Membahas Tauhid Rubiyah Walhamdulillah Dan Yang Masih Tersisa Adalah Tauhid Asmak Wasifat Yang Ini Sekali Lagi Menjadi Titik Sengketa Antara Muslim Ahlu Sunnah Dengan Ahlul Ilhad Orang-orang Yang Punya Penyimpangan Dalam Masalah Akhidah Baik Kemudian Penulis Menyebutkan Beberapa Penyimpangan Ahlul Ilhad Penyimpangan Orang-orang Yang Punya Bidah Dalam Masalah Akhidah Pertama Adalah Ta'wil Mentakwil Berarti Memberikan Makna Sebuah Kalimat Tidak Sebagaimana Makna Duhir Tidak Sebagaimana Makna Tekstual Yang Kedua Adalah Tafwil Tafwil Itu Meyakini Teks Tapi Tidak Menetapkan Makna Sehingga Bagaimana Yang Terjadi Pada Makhluk Misalnya Allah Subhanahu Ta'ala Beristiwa Di atas Arsh Maka Dia Samakan Istiwanya Allah Itu Seperti Ini Seperti Si'ah Duduk Coba Kamu Duduk Jongkok Nah Kayak Gitu Menyamakan Apa Yang Atau Perbuatan Allah Info Tentang Perbuatan Allah Dengan Apa Yang Dilahkan Makhluk Kelompok Ini Kelompok Ahlu Tamfil Dulu Salah Satu Yang Menetapkannya Adalah Kelompok Karamiah Sehingga Pemimpinnya Mereka Ketika Menyampaikan Penjelasan Tentang Seperti Apa Sifat Sifat Allah Maka Pemimpinnya Mempraktikan Allah Turun Itu Seperti Turun Saya Kemudian Dia Turun Dari Mimbar Allah Bersemayam Di atas Aras Seperti Saya Duduk Di Sini Kemudian Dia Duduk Di Kursi Ini Kelompok Karamiah Dan Kelompok Ini Nampaknya Tidak Bertahan Sampai Sekarang Sehingga Tidak Kita Jumpai Ada Orang Yang Punya Pemahaman Seperti Ini Ahlu Tamtil Kemudian Yang Berikutnya Adalah Ahlu Taktil Yang Keempat Orang Yang Melakukan Taktil Taktil Artinya Penolakan Peniadaan Taktil Menganulir Itu Bisa Taktil Al-Kalimah Menganulir Kalimah Sehingga Dia Tidak Mengakui Keberadaannya Bisa Juga Taktilul Makna Tidak Mengakui Maknanya Sehingga Ahlu Taktil Itu Prinsipnya Saya Tidak Percaya Kalau Allah Punya Tangan Saya Tidak Percaya Allah Punya Tangan Ini Ahlu Taktil Padahal Ada Banyak Ayat Yang Menyatakan Bahasanya Allah Punya Tangan Tayyib Kemudian Beberapa Contoh Sifat Yang Disebutkan Penulis Seperti Bersemayam Allah Turun Allah Punya Tangan Dan Yang Lainya Baik Pengapus Sekarang Coba Kita Lihat Seperti Apa Jalan Berfikirnya Ahlul Ilhad Sehingga Kenapa Mereka Punya Penyimpangan Tayyip Sebagai mana yang pernah kita sampaikan Bahwa logika manusia menjadi salah satu sebab manusia itu terfitnah Sehingga karena logikanya Kadang orang melakukan penyimpangan bahkan sampai dalam masalah akidah Dan banyak sekali ideologi-ideologi yang ada di tengah masyarakat Yang itu berangkat dari penyimpangan logika Ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan disini ya Bahwa setiap kata itu pasti punya makna Setiap kata pasti punya makna Anda tentu setuju dengan kalimat ini Setiap kata pasti punya makna Syekhul Islam Rahimahullah dalam majemuk fatawa Jilid yang ketiga Tentang pembahasan asma' wasifat Beliau menantakan Setiap nas Setiap teks Itu harus punya makna Lalu beliau menjelaskan Sikap manusia-manusia yang menyimpang Maka orang-orang ahlu Tafwid, ahlu taktil Orang-orang yang punya penyimpangan tadi Begitu mereka melihat teks Yang teks itu pasti punya makna Maka mereka melakukan Dua penyimpangan Mereka melakukan Salah satu diantara dua penyimpangan Pertama diantara mereka ada yang melakukan tafwid Yang kedua diantara mereka ada yang melakukan Taktil Atau takwin Melakukan taktil atau takwin Dengan memaksakan diri Baik, coba kita lihat ini dulu ya Jadi setiap kata pasti punya makna Sehingga saya kalau mengatakan Buku itu ada di atas meja Kalimat ini Buku itu ada di atas meja Apa maknanya? Makananya adalah Sebuah buku Bentuknya buku Bukan Bukan HP Di atas meja Bukan di atas kursi Sehingga ketika kita mendengar kalimat itu Kita memahami Ada sebuah buku di atas meja Baik Itulah yang kita maksud Setiap kata punya makna Sebagaimana kita ketika belajar bahasa Arab Kita Di bagian awal kan Mendapatkan keterangan Definisi kalimat adalah Lafzun lahu makna Lafad yang punya makna Makanya kalau dia gak punya makna Itu bukan kalimat Ada banyak Suara Yang dia gak punya makna Contoh Suara burung Itu gak punya makna Burung tengcerwet Wah Bahkan kadang dia dilatih Bisa berbagai macam Siulan Tapi apa makna dari Siulan burung itu Gak ada maknanya Kenapa? Itu bukan kalimat Suara motor Motor di belajar Bisa kenceng Bisa keras Bisa pakai nada Apa maknanya? Dia gak ada makna Kenapa? Itu hanya suara Tanpa makna Baik HP berpunyi Krongkring Krongkring Apa maknanya? Gak ada maknanya Kenapa? Dia hanya dering Cuman dia bisa dijadikan Sebagai penanda Oh kalau ini dering Berarti ada telepon masuk Cuman dia gak ada maknanya Baik Sehingga yang ada maknanya adalah Kalimat yang bisa dipahami Maksudnya Seperti Kata yang di ucapkan oleh manusia Sudah? Nah Dalil Dalil itu kan kalimat Yang merupakan Susunan dari banyak kata Susunan dari banyak kata Berarti dia punya makna dong Pasti Dia punya makna Sehingga setiap dalil Pasti punya makna Kenapa? Karena dalil itu adalah Susunan dari kata Baik Nah kemudian begini Makna itu ada dua Makna Ada dua Ada makna Tekstual Yang disebut dengan Makna Zahir Yang disebut dengan Makna Zahir Ada makna Non-tekstual Kita tulis aja Non-tekstual Yang ini adalah Dari hasil Takwil Dari hasil Takwil Misalnya Polpen Di atas Buku Apa makna Tohirnya? Makna Tohirnya adalah Ada sebuah Polpen Dia diletakkan Di atas buku Itu makna Tohir Sehingga dia sesuai Dengan tekstualnya Baik Kalau tidak sesuai dengan Tekstualnya Anda harus maknai Dengan yang lain Oh yang dimaksud Polpen itu Maknanya adalah Maksud dia Adalah HP Polpen di atas buku Oh maksud dia itu HP di atas buku Sudah Berarti Polpen itu Dimaknai HP Itu kalau Diarahkan kepada Takwil Baik Nah hukum asalnya Setiap Kata Itu harus dimaknai Sesuai dengan makna Dohir Ini hukum asal Hukum asal Dan baru boleh dimaknai Kemakna takwil Jika Ada Dalil Jika ada dalil Sudah? Nah di bagian inilah Terjadi perbedaan pendapat Antara Ahlu sunnah Dengan Ahlil bid'ah Dalam masalah Akhidat tadi Menurut Ahlu sunnah Dalil itu adalah Dalil dari Al-Quran dan sunnah Dalil itu adalah Al-Quran Dan sunnah Sedangkan Sedangkan menurut Ahlu bid'ah Dalil itu adalah Logika Baik Insya Allah ini dipahami ya Menurut ahlu sunnah Kita boleh Mentakwil Teks Selama ada dalil Dan dalil itu adalah Al-Quran dan sunnah Tapi menurut Ahlu bid'ah Kita boleh Mentakwil Sebuah makna Dari dalil Kemakna non tekstual Dengan takwil Berdasarkan logika Yang kita punya Baik Kayaknya rumit ini Kalau gak pakai contoh Kita kasih contoh Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Yadullahi fauqa aidihim Atau Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ar-Rahmanu alal arshis tawa Kita tulis disini Ar-Rahman Alal arshis Istawa Allah ar-Rahman Berada di atas arshis Beristiwa Allah Beristiwa Di atas arshis Sudah Kita yakini ini sebagai apa Teks Ini sebagai Teks Teks bukan ini Jelas teks Berarti dia Kalimat Yang terdiri dari susunan Beberapa kata Kata 1 Kata 2 Ala Kata 3 Arash Kata 4 Istawa Ada 4 kata Sehingga dia adalah Teks dalil Yang merupakan kalimat Terdiri dari beberapa Kata Sudah Berarti ini punya makna gak? Ini punya makna gak? Punya makna gak? Jangan jawab gak punya makna Wah Saya cuman meyakini Tekstnya saja Tapi saya gak meyakini Maknanya Itulah ahlu tafwid Yang melakukan seperti itu Ahlu tafwid Saya mengimani ini Sebagai bagian dari Quran Saya baca Saya yakin Ini benar Turun dari Allah Tapi saya tidak mau Mengimani maknanya Itu ahlu tafwid Dan itu golongan yang menyimpang Bahaya Itu sama dengan Dia mengatakan Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Membaca ayat itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Gak ngerti apa maknanya Dan gak ada manusia Yang ngerti apa maknanya Yang ngerti hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini prinsipnya Ahlu At-Tafwid Baik Kita tidak bahas Terlalu jauh Ahlu tafwid Jelas itu adalah Kekeliruan yang besar Karena setiap Teks Pasti punya makna Anda menolak makna Dari sebuah teks Itu adalah sebuah kesombongan Mengingkari realita yang ada Gimana ada teks Tapi gak ada makna Mungkin kalau Misalnya Dikasih contoh ya Ada gak teks Yang tanpa makna Ya Kalau ini disebut teks Bisa kita sebut Tanpa makna Misalnya ya Grrrr Ini maknanya apa Grrrr Itu suara Suara gemetar Apa maknanya Suara gemetar Sebenarnya suara gemetar Itu indikator Grrrr Itu adalah indikator Suara gemetar Baik Contoh yang lebih gampang pak Yang dicerna Baik Dalam Al-Quran ada Huruful Muqab To'a Alif Lam Yasin Toha Apa lagi Dan banyak lagi Yang disebut dengan Huruful Muqab To'a Itu maknanya apa Yang benar Ini bukan kalimat Huruful Muqab To'a Huruf hijai Ya kalau dijajar Itu bukan kalimat A Ba Ta Maknanya apa Gak ada Kenapa Ini huruf yang dijajar Kalimat itu Jika dia Disusun Menjadi sebuah Kata yang terdiri Beberapa suku kata Misalnya Abati Ya abati Abati berarti Ayahku Abati Ya abati Nah ini ada maknanya Karena dia Kalam manusia Ucapan manusia Tapi kalau huruf yang cuma dijajar Dia gak punya makna Baik Ini contoh Misalnya Teks tapi tanpa makna Nah itu kita jumpai Pada huruful Muqab To'a Yang ada dalam Al-Quran Namun kalau bentuknya Seperti ini Bisa dibaca dengan baik Dan dia bukan Huruf yang dijajar Ar-Rahmanu Alal Arshistawa Kalau disebut Gak punya makna Ini kelebihan Kebangetan Dan itu Perbuatan Ahlu Tafwid Baik Sehingga ini pasti punya makna Baik kita sepakat ini punya makna Terus beralih ke sini Jika kita sepakat Dia punya makna Jika kita sepakat Dia punya makna Kita sepakat punya makna ya Sekarang Makna-makna yang kamu pilih Makna zahir Yang ini hukum asalnya Ataukah makna non-tekstual Makna ditakwil Yang ini hanya boleh Jika Punya dalil Menurut Ahlu Sunnah Maknanya mana zahir Al-Rahmanu Al-Azistawa Kita imani Sebagaimana teksnya Allah beristiwa Di atas Arsh Selesai Dan Arsh itu di mana Di atas Langit yang ketujuh Berarti Allah berada di atasnya Langit yang ketujuh Di atasnya lagi Di atasnya Arsh Sudah? Itu apa itu? Memahami teks Sesuai dengan makna Dohir Dan itu hukum asalnya Mereka gak mau Nggak Kami gak mau Karena Aneh Masa Allah berada di atas Berarti Allah Masalahnya Logika dia bermain Nah disini logika bermain Saat logika bermain Dia menggunakan dalil Dengan logika Logika saya kok gak nyambung Logika saya gak nyambung Gak nyambungnya gimana Pak? Berarti kalau Allah di atas Allah punya arah Allah di atas arsh Berarti Allah butuh Arsh Dan aneka Pertimbangan-pertimbangan yang lainnya Yang itu berangkat dari Logika Akhirnya Mereka membuat Berarti maknanya Itu bukan Bersemayam di atas arsh Tapi Istawa ini harus kita Maknai dengan makna yang lain Istawa ini Harus kita maknai Dengan makna yang lain Yang sering Mereka maknai Orang-orang asyariah Memaknai istawa dengan Istawla Sehingga Istawa Kata mereka Itu maknanya adalah Istawla Yang artinya Menguasai Yang artinya Menguasai Loh dari mana Kamu kok memaknai Menguasai Karena kalau saya Maknai istawa itu Gak cocok Gitu ya Jadi kenapa kok Dikasih makna ini Karena menurut mereka Kalau saya maknai Istawa itu Gak cocok Maka saya maknai Istawla Biar lebih cocok Sehingga terjadilah Perbedaan Ahlu sunnah Meyakini Bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Belada di atas Arsh Sedangkan Ahlu ta'wil Ahlu ta'wil Seperti Ash'ariah Maturidiyah Dan beberapa Kelompok yang Sejalan dengan mereka Yang berangkat dari Ahlil kalam Mereka Memaknai Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Itu maknai Kalimat ini adalah Allah menguasai Arsh Bukan berada Di atas Arsh Mereka Memaknai Kalimat Ar-Rahmanu Al-Arshistawa Adalah Allah Menguasai Arsh Bukan Allah berada Di atas Arsh Itu Latar belakangnya Baik Kemudian Perdebatan Berlanjut Karena setiap Makna itu Ada konsekuensi Makna Kan gitu ya Ada konsekuensi Makna Setiap makna Ada konsekuensinya Al-Sunnah Allah berada Di atas Arsh Sebagaimana Makna tekstualnya Makna Dahinnya Konsekuensinya Berarti Allah Berada di atas Itu Al-Sunnah Nah Ahlu ta'wil Mereka Gak mau terima Kalau Allah Berada di atas Berarti Allah Punya arah Allah Butuh Makhluk Allah Allah Dan seterusnya Akhirnya Mereka Makna ini Bantana Lusunnah Kalau kamu Makna Istawlah Ar-Rahman Walal Arsh Istawah Allah Menguasai Arsh Berarti Ini Tidak ada Sisi Kelebihan Untuk Allah Kenapa Karena Allah Menguasai Semua Alam Bukan Cuman Arsh Allah Menguasai Semua Alam Apalagi Di ayat yang Lain Allah Subhanahu Berfirman Setelah Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Suma Setawa Alal Arsh Kemudian Allah Menguasai Kalau dimana Menguasai Kemudian Allah Menguasai Arsh Berarti Sebelumnya Allah Belum Menguasai Arsh Nah Suci Allah Dari apa Yang mereka Ucapkan Tayyip Intinya Kajian Seperti ini Memang Rumit Kenapa Karena Ada Keterlibatan Logika Di sana Padahal Aslinya Itu Mudah Andekan Ahlu Ta'wil Itu Tidak Urun Bicara Ini Orangnya Diem Sudahlah Semuanya Pasrah Kembali Kesini Sebagaimana Yang Dipahami Oleh Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Betapa Mudahnya Akhidah Itu Diterima Apa Susahnya Menerima Kalau Allah Subhanahu Ta'ala Berada Di atas Arsh Sebagaimana Makna Tekstual Dari Sebuah Ayat Apa Susahnya Menerima Tangan Allah Berada Di atas Tangan Mereka Semuanya Sehingga Tidak Dikuasai Dengan Kekuasaan Allah Apa Susahnya Menerima Sebagaimana Tekst Yang Disebutkan Alih Hatis Nabi Sallallahu Sallam Cuman Karena Logika Bicara Akhirnya Mereka Tidak Mau Menerima Makna Duhir Tapi Beralih Kepada Makna Ta'wil Terus Dipaksa Paksakan Makanya Kata Syekhul Islam Mereka Ketika Tidak Mau Menerima Makna Duhir Mereka Tidak Mau Menerima Ini Mereka Hanya Punya Dua Pilihan Pertama Menjadi Ahlu Tafwid Mengatakan Teks Ini Tidak Punya Makna Dan Tadi Sudah Kita Bantah Yang Kedua Menjadi Ahlu Ta'til Ahlu Ta'til Atau Ahlu Ta'wil Dimana Mereka Memaksakan Teks Itu Dengan Makna Yang Terlalu Dipaksakan Secara Logika Baik Dan Ini Jamaah Menjadi Titik Sengketa Antara Ahlu Sunnah Mereka Yang Komitmen Dengan Ajaran Ahlu Sunnah Dengan Mereka Yang Membela Akhidat Asyariah Seperti Di negara Kita Dan Kita Tahu Banyak Da'i-da'i Di Indonesia Yang Mereka Berusaha Untuk Menyatakan Dan Meyakinkan Masyarakat Bahwa Akhidat Asyariah Itu Yang Benar Padahal Akhidat Asyariah Itu Mengarahkan Manusia Untuk Memaknai Teks Dari Sebuah Pernyataan Dari Sebuah Dalil Kepada Makna Ta'wil Dengan Pemaksaan Baik Dan Masyarakat Kita Secara umum Adalah Orang Yang Awang Diajak Membahas Seperti ini Banyak Di antara Mereka Yang Bingung Susah Untuk Kemudian Berpikir Lebih Jauh Maksudnya Gimana Bingung Makanya Kajian Tentang Tauhid Asma Wasifat Itu Kajian Tentang Masalah Akidah Tingkat Lanjutan Sehingga Tidak Semua Orang Bisa Menerima Dengan Maksimal Walhamdulillah Walhamdulillah Allah Subhanallah Menjadikan Fitrah Manusia Lebih Gampang Terimain Makanya Kenapa Da'wah Al-Sunnah Itu Begitu Mudah Diterima Masyarakat Karena Mereka Begitu Mudah Pahami Teks Sebagai Mana-mana Tekstualnya Selesai Masyarakat Begitu Menerima Padahal Kita Tau Bahasanya Istilah Asyariya Itu Sering Digencarkan Di Masyarakat Kita Orang Ngerti Katanya Akidah Yang Benar Asyariya Tapi Mereka Ketika Ditanya Asyariya Itu Apa Tidak Ngerti Dia Padahal Itu Akidah Ahlul Kalam Yang Berangkat Dari Semangat Mengedepankan Filsafat Dibandingkan Dalih Wallah Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Insya Allah Di Pertemuan Berikutnya Kita Masih Fokus Di Masalah Akidah Asma Wasifat Tauhid Asma Wasifat Semoga Nanti Semakin Meyakinkan Kita Terkait Akidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah Dan Kita Berusaha Untuk Mendekatkan Dengan Karya-karyanya Para Ulama Sesuai Dengan Tekst Yang Mereka Sampaikan Semoga Dengan Ini Kita Bisa Mendapatkan Bimbingan Yang Baik Dalam Mendapatkan Akidah Yang Lurus Wallah Ta'ala Alam Wasallallahu Ala Nabiyina Muhammadin Wa Ala Alihi Wasahbihi Wasallam Waakhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Promo Harga Investor Islamic Grand Village Harga Normal Saat Ini Sudah 300 Juta Hanya Untuk 5 Orang Yang Beruntung Cukup Bayar 250 Juta Saja Segera Booking Sebelum Kehabisan Yang Faham Investasi Pasti Gak Bakal Mau Ketinggalan Ayo Diborong Untuk Informasi Hubungi 0813 2969 5359 Seiring Dengan Gagal Orbit Satelit Palapa Maka Off Pula Semua TV Yang Ada Di Palapa Sekarang Saatnya Anda Saksikan TV-TV Islam Dan Niaga TV Di Satelit Telkom 4 Pada Frekvensi 3721 Simbol RIDE 32727 Dengan Poloritas H Atau Scan dan Searching Di Satelit Telkom Pada Receiver Atau Decoder Anda Untuk Informasi Hubungi 0813 0813 2969 5359 Problema dan beban hidup selalu menghiasimu Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit Al-Quran Al-Quran Kini kami hadirkan untuk Terima kasih